Halo Assalamualaikum Wr Wb Berharap siapapun yang menyaksikan video ini Hingga akhir Semakin bahagia Semakin sehat Berlimpah dan berkas selalu tentunya Nah di video kali ini Kita akan ngebahas Sesuatu yang lagi viral Belakangan ini Ya Tentang kerajaan-kerajaan yang bermunculan Di Indonesia ya Tidak tau kenapa belakangan Kok muncul Kerajaan-kerajaan ya Kerajaan-kerajaan ya ada yang baru Ada yang katanya sudah dari zaman dulu Sudah ada Nah yang belakangan cukup Mengebohkan dan kekeh Keliatannya kekeh sekali Memang merasa benar sekali Sebelumnya sudah ada Yang di Purworejo Dan ternyata akhirnya Dipolisikan Dan yang terakhir kabarnya Sunda Empire Petinggi Sunda Empire Pun dipolisikan juga Nah yang jadi penasaran adalah Sosok dari salah satu petingginya ya Yang bernama Pak Rangga Ya Atau nama aslinya adalah Edi Raharjo Nah saya penasaran Jika kita Jika saya terkoneksi ya Terkoneksi dengan beliau Apa sih yang dirasakan Jadi saya coba Konek dengan beliau Kemudian Saya coba Saya coba Explore apa yang dirasakannya Mungkin ada sesuatu yang bisa Kita Dapatkan Bahkan bisa jadi kita Pelajari ya Ada hikmahnya Ada sesuatu yang bisa kita Dapatkan Tentunya bukan orang biasa Jika bisa sampai Membuat Indonesia heboh ya Nah tentunya bisa jadi Ada sumber daya Yang bisa kita Ya bisa copy Tapi yang positifnya ya Yang positifnya Diterapkan dalam Konteks yang positif Pada dasarnya Setiap orang punya potensi kan Punya kemampuan Setiap orang itu hebat Pada dasarnya Hanya saja terkadang Kurang menempatkan Pada tempat yang tepat Dan waktu yang tepat Terkadang seperti itu ya Oke Saya coba Konek dengan Pak Rangga Sasana Ataupun Namanya Edi Raharjo ya Dengan metode Ngemat yang saya kembangkan Bagi yang belum tahu Ngemat ini seperti apa Silahkan bisa lihat-lihat Video ngemat saya yang sebelumnya Di channel ini Di deskripsi juga ada Seberapa akurat Saya ketika terkoneksi Dengan seorang Apakah Informasi yang diakses ini Akurat atau tidak Bisa lihat Beberapa video saya Yang lainnya Di deskripsi ya Oke kita coba Rangga Sasana Ataupun Edi Raharjo Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati oke yang saya rasakan sih kayak ada sisi tadi kayak mau ketawa juga tapi di sisi lain lebih banyak kayak orang bingung ya kayak orang bingung kayak memikirkan sesuatu gitu kayak bingung aja kayak orang bingung gitu oke saya coba lagi di sisi yang lain lagi Edira Harjo di sisi yang lain lagi ya kalau connect dengan Edira Harjo nya sosok sebagai Edira Harjo nya lebih kayak orang bingung kayak orang galo ya beda ketika ini nya ke Rangga Sasana nya saya coba ke Rangga Sasana nya ya Rangga Sasana bagian dari dirinya yang lebih menampilkan Rangga Sasana menampilkan Rangga Sasana memang tampilannya seperti itu ya dan memang berbeda ya saya melihatnya berbeda sekali ketika sebagai Edira Harjo dan sebagai Rangga Sasana terlihat berbeda oke sekarang coba Edira Harjo Edira Harjo di masa remaja mungkin ya di masa remaja itu seperti apa ya mungkin usia-usia SMA lah ya usia-usia SMA Edira Harjo Edira Harjo sepintasih kayak ada tekanan ya kayak mau ketawa aja kayak ketahan begitu mau ini kayak ketahan gitu seperti ada stresor ada tekanan gak tau mungkin ada sesuatu yang terjadi ya walau alam ya benar atau tidak saya sampaikan bahwa ketika saya terkoneksi saya berada di autopilot saya refleks saja mengikuti apapun yang terakses begitu tapi saya tidak mengklaim 100% benar ya bisa jadi terdistorsi oleh sesuatu yang ada pada diri saya tapi di sisi lain juga saya meyakini semua ini saling keterhubungan di tataran kuantum kita semua saling terhubungan memungkinkan untuk bisa saling terkoneksi kalau kayak handphone kita bisa saling telpon gitu dengan siapapun jika kita tahu nomernya ngemat pun seperti itu terkoneksi dengan orang pun jika kita tahu caranya maka kita bisa terkoneksi nah pelajarannya mungkin ya kita coba ambil pelajarannya pelajaran yang kita dapat sih terlepas dari apakah ada yang menurunkan curiga ini mungkin ada yang menyeting ada seorang di balik layar ini semua begitu bermunculan kerajaan-kerajaan saya lebih cenderung ke fokus ke personal dari Edi Raharjo ataupun Pak Rangga Sasana ini ya terlepas apakah ada yang mensupport ataupun tidak tapi ya tadi dari sisi bagaimana beliau meyakinkan orang lain ini kan luar biasa ya kepercayaan dirinya lihat bagaimana orang yang menurut orang lain salah dia kekeh dan percaya diri untuk menyampaikannya jika sumber daya itu diterapkan untuk penjual misalnya sales begitu marketing kan luar biasa apalagi jika produknya itu bagus dan menyampaikan benar ya harus lebih pede tentunya dibandingkan beliau yang ya menurut orang banyak itu halu begitu menurut orang banyak ya artinya beberapa orang menyampaikan yang saya lihat di media sosial oh ini saya halusinasi begitu ya seandainya pun demikian begitu saya tidak artinya saya tidak menghakimi apakah beliau halo ataupun tidak ditanya saja ketika dianggap oleh orang lain salah pun beliau bagaimana cara meyakinkannya luar biasa menurut saya begitu artinya apalagi jika kita menyampaikan sesuatu yang benar menyampaikan misalnya kita sebagai penjual yaitu menyampaikan produk kita dan ini berkualitas ya tentunya itu bisa di copy sumber dayanya sumber daya kepercayaan dirinya loh gitu kepercayaan dirinya itu bisa gitu nah contohnya seperti yang saya rasakan tadi ketika saya terkoneksi dengan rangga sahasana saya coba ya misalnya contoh begini rangga sahasana ya di sisi lain kayak percaya diri walaupun dia pun ya memang secara basah tubuh orang seperti ini nampak seolah seperti menutup ya tidak siap untuk terbuka begitu tapi ada dorongan kayak berani menyampaikan walaupun kayak tertutup begitu oke nah mungkin kalau kita sebagai ingin memodel memodel itu meniru ya meng copy kemampuannya lebih ke dorongan mau menyampaikannya ini gitu nah dengan tangan terbuka kita bisa edit begitu dorongan ingin menyampaikan kemudian dengan tangan terbuka sehingga kita lebih lebih mudah untuk diterima oleh orang lain kalau tadi kan ada rasa pede kayak pede gitu ada dorongan ingin menyampaikan sesuatu yang dia yakini tapi seperti ini artinya sebetulnya tidak siap untuk diserang tanda kutip diserang ya ataupun ya dibantah argumentasinya begitu tapi kalau kita mau meng-copy nya itu dihilangkan bagian sedakepnya seperti ini menutupnya seperti ini tapi dorongan ingin menyampaikannya ini ini bisa kepercayaan diri untuk menyampaikannya ini bisa di copy kurang lebih begitu pembelajaran yang bisa kita petik dari apa yang ada dari sosok beliau salah satunya tersebut berharap ini ada manfaat yang bisa diambil dan bagi yang menyukai video ini silahkan like yang tidak suka silahkan dislike juga tidak apa-apa dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik loncengnya berharap di video-video selanjutnya ada hal yang bisa anda dapatkan jika suka dan ini bermanfaat untuk orang lain silahkan share juga terima kasih dari saya berharap semakin bahagia semakin sehat berkah dan berlimpah selalu tentunya untuk semuanya yang menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh